Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Ribbon. 7 anak berumur 10-11 tahun berkerumun di tepi jalan. Mereka melangkah ceria menuju sebuah gedung film tua yang halamannya sudah menjadi lapangan penuh rumput tinggi. Tempat itu sudah lama terbengkalai. Sisa dindingnya menghitam di makanan umur. Tidak ada pintu dan atap. Seisi ruangan dipenuhi semak belukar yang meranggas kemana-mana. Mau kemana kalian? Main ke gedung film lagi ya? Hati-hati, jangan masuk ke dalam bangunannya. Main di lapangan depan saja kalau mau cari belalang. Seru salah satu pedagang buah di dekat lokasi gedung film saat melihat anak-anak itu lewat membawa stopless. Siap om? Seru mereka serempak. Anak-anak sering main di alaman depan bekas gedung film yang kini sudah menjadi hamparan rumput. Tapi para orang tua melarang mereka untuk masuk ke dalam bangunan karena takut ada puing yang rapuh dan terjatuh. Siapapun bisa celaka. Pemilik tanah tempat gedung film dibangun itu menghilang sejak bisnisnya bangkrut puluhan tahun lalu. Warga desa tidak bisa senaknya melakukan apapun kesisa bangunan tua itu karena tanahnya masih atas nama orang lain. Siang sangat terik, panas matahari membakar kulit, membuat siapapun nenggan melakukan apapun di luar rumah. Namun berbeda di mata anak-anak. Mereka tidak pernah merasa terhalang oleh cuaca. Kalau bukan orang tua yang melarang, hujan petir pun anak-anak mau saja main di luar. Apalagi hanya terik matahari. Cerahnya hari justru adalah alasan paling baik untuk bermain. Ayo, kita cari belalang yang banyak. Seru satu dari tujuh anak yang telah tiba di alaman depan gedung film. Rumput setinggi betis menghampar subur di sana. Berikut semak belukar yang menjulang lebih tinggi lagi. Semangat cari belalang. Semoga dapat yang besar supaya cicit kenyang. Mereka mulai berpencar ke arah yang berbeda. Masing-masing membawa stopless plastik bening sebagai wadah untuk mengumpulkan belalang. Ketujuh anak itu punya burung peliharaan di rumah. Dari yang kecil seperti burung pipit, sampai burung kakak tua yang besar. Memelihara burung sedang menjadi kesukaan anak-anak tanggung. Mereka memintanya pada orang tua, lalu pergi mencari belalang untuk memberi peliharaannya makan. Dua di antara tujuh anak itu bernama Azril dan Iqbal. Umurnya sama-sama 11 tahun, hanya berbeda beberapa hari. Azril dan Iqbal punya hobi yang sama, yaitu berenang. Mereka adalah sahabat dekat sejak kecil. Keduanya sudah saling mengenal dari umur satu tahun. Kebetulan Bu Indri, Ibu Azril adalah teman satu sekolahan dengan Bu Sofi, Ibu Iqbal. Mereka berdua adalah kawan karib yang sakin dekatnya sudah seperti kakak adik. Bu Indri dan Bu Sofi pun menikah di bulan dan tahun yang sama. Keduanya melakukan itu dengan harapan saat punya anak nanti, umurnya tidak jauh berbeda. Agar Bu Sofi dan Bu Indri bisa menjodohkan mereka di masa depan. Tapi rencana itu batal, karena keduanya malah mendapat anak laki-laki yang kemudian diberi nama Azril dan Iqbal. Iqbal, kamu sudah dapat berapa belalang? Azril mengampiri Iqbal yang tengah berjongkok di dekat semak. Tampaknya, ia baru saja membuka tutup stopless. Sudah satu, dua, tiga, delapan. Aku dapat delapan belalang yang sama ini, tapi cuma satu yang agak besar, lainnya kecil. Kalau kamu Azril? Jawab Iqbal balik bertanya. Ia baru saja memasukkan belalang kecil berwarna coklat dan menutup stopless. Serangga beragam warna itu melompat ke sana kemari di dalam stopless. Aku baru dapat enam, yang empat kecil, yang dua sedang. Tadi aku lihat belalang besar, tapi terbang sebelum bisa aku tangkap. Belalang besar sulit ditangkap oleh mereka. Selain karena lincah dan sudah punya sayap, kaki belalang yang berduri juga membuat belalang itu bisa terlepas meski sudah tertangkap. Bahkan tidak jarang yang terluka sampai berdarah akibat goresan kaki belalang besar. Tidak apa-apa sedikit, nanti juga punya kita kan digabung untuk makan cicit sama codet. Iqbal berkata sambil tersenyum tipis. Azril mengangguk dan mulai mencari lagi. Tidak seperti anak lain, burung peliharaan milik Azril dan Iqbal dibelikan sepasang oleh Bu Indri dan Bu Sofi. Jadi mereka bekerja sama dalam mencari belalang untuk pakan burung. Tujuh anak itu terus mencari. Kecil besar, semua dimasukkan ke dalam stopless. Anak-anak itu berkeliling lapangan rumput sendiri-sendiri. Kadang ada yang adu mulut karena mengejar belalang yang sama. Mereka mengaku bahwa mereka melihatnya lebih dulu, tidak mau mengalah satu sama lain. Hanya Azril dan Iqbal yang tidak berebut dan bekerja sama. Tanpa terasa, matahari mulai tergelincir ke Cakrawala. Terik matahari yang tadi panas mulai jadi hangat. Pukul setengah empat, tanpa terasa, ketujuh anak itu sudah mencari belalang hampir selama tiga jam. Stopless yang mereka bawa sudah mulai penuh. Menghitung jumlah belalang yang ada di dalamnya sudah tidak bisa dilakukan. Aku sudah cukup. Ini sudah banyak sekali. Bisa sekalian buat makan ikan di akwarium? Seru salah satu anak sembari mengangkat stopless yang penuh. Cairan hijau dari mulut belalang memenuhi dinding transparan. Aku juga sudah penuh ini. Begini cukup sepertinya. Timpal beberapa anak lain. Mereka memutuskan untuk pulang. Dari total semua belalang yang mereka bertujuh tangkap, hanya ada dua yang berukuran besar. Kebanyakan belalang yang sudah memiliki sayap terbang ke dalam gedung film saat dikejar. Membuat anak-anak itu putus asa mengejar. Mereka patuh soal larangan untuk tidak masuk ke sana. Aku masih mau cari belalang. Kalau kamu Iqbal? Tanya Azril pada Iqbal. Ia masih belum puas karena belum dapat belalang besar. Aku juga. Kalian kalau mau pulang lebih dulu saja. Aku nanti pulang sama Azril. Setelah keputusan dibuat, lima anak pulang lebih dulu. Meninggalkan Azril dan Iqbal yang masih sibuk mencari belalang. Bukan tanpa alasan lima anak itu santai saja meninggalkan dua orang temannya. Selain karena rumah Azril dan Iqbal berdekatan, tanah di kanan dan kiri gedung film tua itu juga cukup ramai. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Iqbal dan Azril lanjut mencari belalang. Mereka mulai mengabaikan yang kecil dan fokus mengejar belalang besar. Tidak mudah menangkapnya. Belalang besar selalu melompat tinggi dan terbang menjauh satu atau dua langkah sebelum mereka mendekat. Apalagi kalau terbangnya ke dalam gedung film, sudah jelas tidak bisa diambil. Sejam berlalu lagi, matahari mulai terlihat memerah di ujung sana. Semburatnya memandikan sekitar dengan warna senja. Azril dan Iqbal belum juga mendapat belalang besar, walau hanya satu ekor. Mereka mulai pasrah dan duduk meluruskan kaki di tengah lapangan. Nafas keduanya terengah, tapi mereka tertawa kecil saat saling tatap. Susah ya mengejar belalang yang punya sayap, padahal belum besar banget. Ujar Iqbal mendonga ke langit yang berwarna biru jingga. Ya, susah banget memang. Gesit, baru didekati sudah terbang saja. Timpal Azril di sampingnya. Peluh membasai pakaian Azril dan Iqbal. Mereka berencana pulang setelah melemaskan kaki. Di tepi lapangan dekat jalan desa, tampak seorang pria dewasa lewat membawa keranjang buah. Ia adalah pemilik toko buah yang tadi siang menyapa mereka. Azril, Iqbal, sudah sore ini, sudah jam setengah lima, kenapa belum pulang? Seru pria itu melihat dua anak selonjoran di tengah lapangan. Ya om, nanti pulang. Ini mau istirahat dulu sebentar. Jawab Azril, balas berseru. Ya sudah kalau begitu, jangan terlalu sore pulangnya. Hati-hati di jalan. Pria itu lantas berseru pergi membawa keranjang buah menghilang di balik rumah warga. Azril dan Iqbal masih sempat berbincang beberapa saat di tengah lapangan sebelum akhirnya mereka bangkit berdiri dan melangkah pergi. Baru saja hendak pulang, tiba-tiba ada seekor belalang besar yang kepak sayapnya terdengar nyaring terbang lewat tepat di antara Azril dan Iqbal. Warna tubuhnya hijau cerah, berkilauan ditimpa cahaya mentari senja. Belalang besar itu terbang lurus ke arah gedung film, hingga di dinding luar yang sudah menghitam. Azril dan Iqbal saling tatap. Mereka bicara tanpa patah kata, sepakat untuk mencoba mengambil belalang yang sangat besar dan cantik itu. Keduanya lantas berjalan mengendap-endap ke arah bangunan tua, sepelan mungkin mendekat. Azril mengulurkan stopless miliknya ke samping. Iqbal sigap menyambutnya. Azril yang akan menangkap belalang karena ia lebih gesit. Belalang besar itu tampak tidak menyadari kehadiran mereka. Tetap dia menempel di dinding. Satu langkah jarak Azril dari belalang itu, ia langsung loncat menangkupkan kedua tangan ke tembok. Hap! Seru Azril nyaring. Meski sudah secepat mungkin belalang besar itu lolos dan terbang masuk ke dalam bangunan tua. Merasa kepalang tanggung, Azril dan Iqbal mengejar masuk. Mereka yakin akan dapat, karena pergerakan belalang itu agak lambat. Mungkin karena tubuhnya yang besar. Terjadi kejar-kejaran di dalam gedung film yang sebagian besar dindingnya sudah berlubang dan roboh. Azril dan Iqbal berlarian ke sana kemari mengejar belalang besar. Mereka berseru heboh setiap kali hampir menangkap serangga hijau itu. Setelah perjuangan dan pengejaran sengit, Azril dan Iqbal akhirnya berhasil menangkap belalang besar itu. Ukurannya dua jari tangan. Besar sekali. Mantap! Akhirnya dapat! Seru Iqbal menatap belalang besar yang sayapnya digenggam Azril. Kaki belakangnya sudah dicabut agar tidak menendang. Azril tidak berkomentar karena kelelahan berlari dan melompat. Ia sigap memasukkan belalang itu ke dalam stopless. Ukurannya yang besar membuat belalang lain tampak kerdil di dalam sana. Ayo pulang. Sudah sore. Ajak Iqbal melangkah ke arah pintu. Karena gedung filmnya sudah tua, bangunan tak beratap itu tetap terang sebab cahaya matahari bisa masuk sepenuhnya dari atas. Baru saja hendak pergi, Azril dan Iqbal mendengar seorang perempuan memanggil nama-mama. Mereka suaranya halus dan menenangkan. Azril, Iqbal, ayo kemari. Azril dan Iqbal saling tatap. Mereka sama-sama mendengar suara yang memanggil tersebut arahnya dari belakang gedung film. Keduanya lantas melangkah menuju sumber suara karena didorong rasa penasaran. Mereka tidak merasa takut karena memang tidak ada yang mengatakan kalau tempat ini berhantu. Jadi mereka pikir yang memanggil adalah warga sekitar. Sampai di pintu belakang bangunan, Azril dan Iqbal melihat ada sesosok perempuan yang menggunakan kemben tengah tersenyum menatap mereka. Perempuan itu berkulit putih sekali. Azril, Iqbal, kakak mau ajak kalian melepas lelah sambil berenang di kolam? Mau? Tawar perempuan yang tampak berumur 20-an itu mengulurkan kedua tangan. Demi mendengar ajakan berenang, Azril dan Iqbal tanpa ragu mengangguk mantap. Keduanya sudah lama tidak berlibur ke kolam berenang atau pantai untuk berenang. Beruntung sekali mereka sore ini. Iqbal dan Azril segera meletakkan stopless di lantai. Mereka akan kembali nanti ketika selesai berenang. Ayo, ikut kakak. Panggil saja kak Suri. Ayo, kita ke kolam bersama lalu berenang di sana. Ajak Suri setelah Azril dan Iqbal menjabat tangannya. Mereka bertiga berjalan keluar dari gedung film lewat pintu belakang. Anehnya, Azril dan Iqbal entah bagaimana berada di dalam hutan. Padahal mereka ingat pernah diberitahu kalau tanah di belakang gedung film adalah milik juragan kaya yang sudah dibangun rumah di atasnya. Tapi karena sudah terlanjur senang dibawa ke kolam untuk berenang, keduanya tidak melanjutkan kecurigaan. Kita sampai. Ini kolam milik kak Suri sendiri. Nah, yang itu rumah kakak. Seru Suri menunjuk belakang Azril dan Iqbal karena tempat mereka tadi datang. Saat Azril dan Iqbal menoleh, di sana benar-benar ada sebuah rumah. Dindingnya terbuat dari bambu yang diikat dengan sesuatu seperti rotan kasar. Sementara atapnya terbuat dari rumbia tebal. Bangunan itu tampak lebih seperti gubuk ketimbang rumah. Membuat Azril dan Iqbal heran. Siapa yang mau tinggal di gubuk seperti itu? Itu bukan rumah asli kakak. Hanya seperti tempat singgah. Silakan berenang di kolam, Azril, Iqbal. Jelas Suri seperti dapat membaca pikiran mereka berdua. Azril dan Iqbal langsung berlari ke tepi kolam yang cukup luas setelah dipersilahkan. Mereka segera melepas pakaian dan menyisakan celana saja. Azril langsung loncat tanpa pikir panjang. Air kolam itu tampak sangat jernih hingga memperlihatkan batu-batu kerikil di dasarnya. Sementara Iqbal masuk ke air dengan lebih santai. Ia berjalan dari tepi sampai badannya tenggelam di air hingga dada. Kolam itu sebenarnya lebih seperti danau kecil. Dasarnya berbatu dan pasir. Tempat itu mirip seperti mata air. Anehnya, air di kolam tidak keruh meski dasarnya diinjak-injak. Seakan tidak ada tanah di bawah. Tepian kolam ditumbuhi pohon alpukat melingkar hingga tampak menjaga kolam tersebut. Azril tidak begitu peduli. Ia terlanjur senang bisa berenang apalagi air kolam itu terasa sangat segar di badan. Iqbal juga semangat berenang ke sana kemari. Rambutnya basah kuyuk habis menyelam. Saat Azril menyapu pandang ke sekitar, ia mendapati Suri memandanginya dari tepi kolam dengan tatapan janggal sembari tersenyum tipis. Itu membuat Azril merinding karena Suri tidak terlihat baik dan ramah seperti sebelumnya. Malah agak terlihat menyeramkan. Azril lantas melihat Suri melangkah pergi ke arah gubuk. Sosoknya lalu menghilang di balik pohon alpukat. Masih terdiam mengeri membayangkan bagaimana ekspresi wajah Suri yang agak menyeringai tadi. Iqbal mendadak muncul di hadapan Azril dan mengagetkannya. Azril, kamu sedang memikirkan apa sampai mukamu pucat begitu? Tanya Iqbal mencipratkan air ke wajah Azril. Bukan apa-apa kok. Aku merasa tidak enak badan. Ayo pulang. Ajak Azril mulai merasa tidak nyaman di kolam tengah hutan itu. Ayo, tapi sebentar ya. Aku mau kencing dulu. Kebelet. Nanti aku kembali. Kenapa tidak kencing di tengah kolam saja? Biasanya juga di kolam renang begitu. Tukas Azril. Ia ingin pergi secepat mungkin. Aduh, aku tidak tahu juga. Tapi rasanya tidak nyaman kalau aku kencing di sini. Jadi aku mau ke atas dulu saja. Tunggu ya. Iqbal berkata sambil meringis, memegangi perut. Ia lalu berenang ke tepian dan berlari ke balik pohon durian besar. Azril hanya bisa menunggu di kolam. Ia mendadak ragu untuk keluar dari air. Apalagi saat Iqbal tidak kunjung kembali juga dari balik pohon durian. Azril mulai ketakutan. Ia baru sadar kalau hutan ini juga aneh karena suasananya remang dan tidak ada suara serangga sama sekali. Padahal ia yakin tadi saat masuk ke gedung film hari sudah senja. Harusnya sinar matahari berwarna kuning kemasan sekarang. Bukannya redup kelabu seperti ini. Lama menunggu Iqbal yang tidak kunjung kembali rasa kantuk menyergap Azril. Tanpa bisa ditahan, anak itu jatuh tertidur di tepi kolam. Bersandar pada sebuah batu besar. Bu Indri sedang bercengkrama dengan Bu Sofi di depan rumahnya. Mereka berdua tertawa membicarakan hal konyol di kehidupan masing-masing. Kenapa ya? Laki-laki itu susah betul mendengarkan kata istri. Berkali-kali aku bilang jangan meletakkan handuk basah di kasur. Tetap saja dilakukan. Selalu alasannya lupa dan lupa. Terus saja lupa sampai pikun. Geru tubuh Sofi kesal membicarakan kelakuan suaminya. Sama saja Sofi. Suamiku juga seperti itu. Apalagi soal menutup barang. Kayak yang susah banget gitu. Buka lemari tidak ditutup. Buka pintu tidak ditutup. Buka magic-com tidak ditutup. Semuanya begitu. Tudung saji pun juga begitu. Susah bilangnya. Timpal Bu Indri. Hari sudah mulai menua. Senja berkilau jingga. Saat melihat Diki salah satu anak tetangga mereka sedang berjalan ke warung di seberang jalan. Bu Sofi dan Bu Indri mendadak sadar kalau Azril dan Iqbal belum juga pulang dari bermain. Padahal tadi katanya mau main bareng Diki. Azril sama Iqbal kau belum pulang ya Sofi. Itu padahal Diki sudah disini. Ia juga ya. Coba aku panggil saja. Diki, Diki. Sini sebentar. Budai mau tanya. Bu Sofi berseru memanggil Diki yang langsung menoleh mendengar namanya dipanggil. Ia lantas menyeberang jalan mendekat sambil menenteng kantung plastik berisi tepung dan garam. Ada apa, Budai? Tanya Diki setelah sampai di depan rumah Azril. Diki, kamu tadi main ke lapangan sama anak-anak lain kan untuk cari belalang? Kamu lihat Azril dan Iqbal tidak? Soalnya mereka belum pulang. Tanya Bu Sofi. Ia masih berpikir positif bahwa mungkin saja anak-anak main di sekitar sini. Azril sama Iqbal masih mencari belalang, Budai. Tadi waktu kami mau pulang, Azril sama Iqbal bilang masih mau mencari belalang di sana. Jadi kami pulang lebih dulu. Jawab Diki jujur. Mendengarnya, Bu Sofi dan Bu Indri dilanda panik. Diki lalu izin pamit karena ditunggu ibunya di rumah. Bu Sofi bergegas lari ke dalam rumah membangunkan suaminya agar cepat menyusul Iqbal. Begitu pula Bu Indri, ia langsung bersiap menjemput Azril karena suaminya sedang bekerja. Mereka bertiga bergegas jalan ke lapangan yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah. Bu Sofi memutuskan ikut pergi ke lapangan melihat Bu Indri turun tangan langsung menjemput putranya. Ketika melintas di depan toko buah yang hanya berjarak dua petak rumah dari gedung film, pemilik toko buah itu berkata pada mereka bertiga, mau jemput Azril sama Iqbal ya, Pak Azam? Bu Indri sama Bu Sofi sampai ikut juga. Saya kira sudah pulang itu anak-anak. Soalnya tadi sempat saya suruh cepat pulang, tapi mereka masih istirahat. Iya nih Pak, biasa. Namanya anak-anak. Mungkin kelewat asik bermain. Balas Pak Azam, ramah. Ia adalah suami Bu Sofi. Sampai di lapangan, ketiganya panik saat tidak mendapati keberadaan Azril dan Iqbal. Pak Azam yang curiga langsung melangkah cepat menuju gedung film. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam. Tidak peduli meski Bu Sofi dan Bu Indri berseru melarang. Lagipula, tidak ada yang perlu ditakutkan selain tembok yang mungkin rapuh. Ada kemungkinan kalau Azril dan Iqbal masuk ke dalam. Pak Azam tidak bisa tidak memeriksanya. Pak Azam menelusuri bangunan 15x20 meter tersebut. Memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak banyak yang bisa dilihat di dalam. Hanya tembok yang menghitam dan semak belukar yang tumbuh hampir di segala sudut bangunan. Saat sampai di pintu belakang gedung film, Pak Azam melihat dua stopless yang tergeletak di lantai. Ada satu kayu kering seukuran dua jari anak-anak di salah satunya. Ia yakin dua stopless itu milik Azril dan Iqbal. Pak Azam mencoba keluar dari pintu belakang untuk memeriksa. Ia menyapu pandang ke sepetak tanah yang ditumbui rumput dan pohon kecil. Ada satu pohon durian besar yang berdiri tepat di belakang gedung film. Masih di atas tanah bangunan tua itu. Lima meter dari pintu belakang, tembok batas setinggi dua setengah meter berdiri panjang membatasi tanah gedung film dan tanah milik juragan kaya. Tidak ada tanda keberadaan Azril dan Iqbal sama sekali. Bu Sofi dan Bu Indri berseru tertahan saat Pak Azam keluar dengan wajah murung. Mereka yang berharap ada kabar bagus mulai terisak ketika melihat dua stopless penuh belalang di tangannya. Azril dan Iqbal hilang. Sepertinya kita harus minta bantuan warga desa untuk mencarinya. Ucap Pak Azam tegas. Ia berusaha tetap rasional meski hatinya kacau dipenuhi rasa takut dan cemas. Ketiganya lantas pergi ke rumah Pak Lurah. Mereka memberitahu situasinya dan meminta tolong agar Pak Lurah dapat mengajak warga desa mencari Azril dan Iqbal. Tanpa banyak buang waktu kondisinya diumumkan lewat speaker masjid meminta tolong pada setiap kepala rumah tangga untuk ikut tandil dalam pencarian. Entah kemana hilangnya Azril dan Iqbal. Jalan besar di depan gedung film adalah jalan utama yang dilewati banyak orang baik dari dalam atau luar desa. Bisa saja dua anak itu diculik oleh orang asing dan tidak akan ketemu meski dicari. Tapi menimbang fakta kalau stopless milik Azril dan Iqbal berada di dalam gedung film harusnya itu tidak mungkin terjadi. Para warga bahu-membahu mencari Azril dan Iqbal pencarian dihentikan sebentar untuk sholat. warga desa berpencar ke seluruh tempat membawa senter masing-masing yang tidak punya segera dipinjamkan dari inventaris desa. Waktu berlalu begitu lambat bagi Bu Sofi dan Bu Indri yang menunggu di rumah. Harap-harap cemas menanti kabar baik sampai Azan Isya berkumandang di masjid dan pencarian ditunda sekali lagi belum ada kabar baik. Sebagian orang tetap melanjutkan pencarian memutuskan untuk sholat di rumah saja setelah Azril dan Iqbal ketemu. Warga mulai menyimpulkan kalau Azril dan Iqbal diculik makhluk halus. Mereka berasumsi kalau ada penunggu di dalam gedung film tersebut. Meski demikian pencarian tetap dilakukan secara menyeluruh ke penjuru desa mau bagaimanapun itu hanya dugaan semata. Jam 9 malam Bu Indri dan Bu Sofi memutuskan untuk sholat hajat empat rokaat. Keduanya menangis terseduh di dalam kamar. Terbenam dalam rasa takut dan khawatir mereka berdoa agar Azril dan Iqbal dapat segera ditemukan. Waktu berjalan tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam tapi tidak ada hasil walau cuma sedikit. Beberapa orang yang kelelahan memutuskan untuk pulang. Palura juga berkata kalau yang merasa capek boleh istirahat dan melanjutkan pencarian besok. Sebagian lain masih tetap menelusuri area sekitar gedung film termasuk Pak Azam dan Pak Jaka suami Indri. Langit malam mendung tanpa bintang. Embusan anginnya terasa begitu dingin menusuk tulang. Beruntung setelah perjuangan yang tidak mengenal waktu dan lelah akhirnya ada yang menemukan Azril. Azril ketemu Azril ketemu Seru pria yang tidak lain adalah penjual buah di dekat gedung film. Ia tengah menggendong Azril yang terkulai lemas. Pukul setengah satu malam pria itu menemukan Azril dalam keadaan tidak sadarkan diri. Duduk selonjoran bersandar di dinding luar gedung film yang menghadap jalan. Tubuh Azril basah kuyuk saat ditemukan. Pakaiannya tampak seperti baru saja diangkat dari dalam air. Pria itu melihatnya saat sedang berjalan sambil menyoroti sekitar dengan senter. Betapa terkejutnya ia melihat Azril bersandar di seberang lapangan. Bu Indri menangis seharu memeluk tubuh Azril yang basah kuyuk ia bersyukur sekali putranya berhasil ditemukan. Ia segera mengambil handuk lalu mengganti pakaian putranya dengan baju kering. Tidak henti Bu Indri menciumi wajah Azril. Pajaka menggenggam tangan istri dan anaknya sambil tersenyum haru. Di lain sisi pencarian di luar sana masih berlanjut. Warga makin semangat mencari Iqbal karena berhasil menemukan Azril. Mereka yakin sekarang bahwa Azril dan Iqbal diculik makhluk halus penunggu gedung film yang terbengkalai. Warga desa mulai mencari di sekitar area gedung film sambil melakukan apapun yang pernah mereka dengar dapat membantu memulangkan anak yang diculik makhluk halus. Ada yang sambil berzikir ada yang memukul panci ada yang menabur garam dan gula. Mereka bahkan mencari ke dalam pagar milik juragan kaya itu setelah minta izin namun tetap tidak ada hasil sama sekali meski sudah setengah jam berlalu. Sementara di rumah Bu Sofi menangis di pelukan suaminya. Ia khawatir dan takut karena Iqbal belum juga ditemukan padahal Azril sudah. Pak Azam berusaha sebaik mungkin menenangkan istrinya. Ia tadi ikut pulang mengantar Azril ke rumah bersama para warga tapi urung pergi lagi saat melihat Bu Sofi tampak begitu terpuruk. Kehebohan terjadi saat Azril terbangun. Bu Indri berteriak histeri saking senangnya. Ia kemudian menangis terseduh memeluk putranya berkali-kali. Bu Sofi yang mendengar teriakan sahabatnya langsung bergegas datang. Ia khawatir bagaimana keadaan Azril yang sudah dianggap anak sendiri. Pak Azam mengikuti dari belakang. Mama kok di sini? Aku di mana? Tanya Azril pertama kali saat siuman. Ini di kamar sayang. Kamu di rumah. Mama papa di sini sayang. Jawab Bu Indri berlinang air mata. Azril memerhatikan sekitar. Itu memang benar kamarnya. lama ia termenung. Pikirannya masih belum jernih. Bayangan samar-samar tentang kolam dan kakak perempuan bernama Suri berputar di kepalanya. 15 menit kemudian saat akhirnya Azril tenang dan cukup pulih Bu Indri bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Azril mendadak teringat Iqbal yang tadi masih kencing sebelum dirinya jatuh tertidur. Iqbal mah? Iqbal mana? tanya Azril ia hanya melihat kedua orang tuanya di samping tempat tidur juga Bu Sofi dan Pak Azam yang berdiri di ambang pintu. Iqbal belum ketemu sayang warga masih mencarinya? Jawab Bu Indri Bu Sofi hanya bisa terisak kembali teringat keberadaan putranya yang masih entah dimana. Iqbal di pohon durian mah? Pak Iqbal ada di pohon durian Om Azam Tante Sofi Ujar Azril bergantian menatap orang tuanya dan Bu Sofi serta Pak Azam Mendengar itu Pak Azam langsung berlari keluar tanpa banyak bicara Ia bergegas lari ke lapangan untuk memberitahukan hal itu pada warga yang tengah mencari Iqbal sedangkan Bu Sofi menangis terseduh memeluk Azril tidak henti ia berterima kasih atas petunjuk yang diberikan Azril lalu menatap ibunya lamat mulai bercerita tentang apa yang ia dan Iqbal alami sore tadi sementara di luar sana Pak Azam baru sampai di gedung film dan segera memberitahu apa yang dikatakan Azril warga desa langsung tahu pohon durian mana yang dimaksud mereka bergegas menuju belakang bangunan tapi tetap tidak ada siapapun di sana beruntung salah satu warga desa kepikiran untuk menyoroti bagian atas pohon durian tersebut ia langsung berseru saat melihat ada anak yang tergeletak di salah satu dahannya Ya Allah Iqbal Pak Azam berseru lantang itu adalah Iqbal warga desa segera pergi mengambil tangga ada tiga tangga total yang berhasil dibawa ke belakang gedung film susah payah mereka naik ke atas menurunkan Iqbal yang tubuhnya terkulai lemas keadaannya kurang lebih sama dengan Azril saat ditemukan hanya saja pakaiannya tidak terlalu basah seperti jemuran yang baru habis diperas Pak Azam menggendongnya pulang sambil berderai air mata beberapa warga desa yang tadi ikut mencari juga menitikan air mata haru Bu Sofi menangis histeris melihat suaminya pulang membawa Iqbal ia sangat bahagia hingga tidak bisa berhenti menangis Azril baru saja selesai menceritakan apa yang dialaminya saat Bu Sofi pulang tadi semua yang ia katakan segera diceritakan pada Pak Lurah kesokan harinya sejak saat itu anak-anak tidak lagi diperbolehkan main di dekat gedung film bahkan di alaman depannya pun tidak warga desa belajar dari pengalaman mereka tidak mau ada kejadian anak kecil diculik lagi oleh makhluk halus terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali sapunyere pegat simpai paturai patepangdei salamualaikum 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 salamualaikum